Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berkenal lagi dalam podcast Politeknik Negeri Madura Seperti biasa saya Tosri Gidayat akan memberikan informasi yang keren Dan pastinya kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa Bukan alumni, bukan orang poltera Langsung kita kenalan dengan beliau Kita siapa? Halo Mas Rizal Ya halo selamat siang Pak Mas Rizal ini yang diketahui bahwa beliau adalah founder dari Rumah Desa Hebat Ya Mas Rizal Rumah Desa Hebat Kalau sudah ngomongin Rumah Desa Hebat berarti ini urusannya sama desa Apa sih program dari Rumah Desa Hebat? Nanti kita tanya-tanya Halo Mas Rizal Sepertinya kemain ketemu Pak Anies Paswedan nih Apa saja yang diobrolin sama Pak Anies nih? Ya Alhamdulillah sih Saya aslinya sok juga ketika dapat telpon dibelikan tiket untuk berangkat ke Jakarta gitu Ternyata di schedule itu ketemu Mas Anies Pak Anies Paswedan Salah satu tokoh nasional lah Pak Ternyata waktu itu gagalan diner sama beliau Saya menyampaikan satu Pak yang saya sampaikan Ingin mewujudkan seribu sarjana untuk anak desa Dan beliau tersenyum dan mengamini hal itu Seribu sarjana untuk anak desa Salah satu dari programnya Rumah Desa Hebat itu kan seribu sarjana untuk anak desa ya Mas Rizal Oke Apa program yang sudah dilakukan selama ini apa Mas Rizal? Untuk mewujudkan itu Oh iya Tentu program seribu sarjana ini adalah program unggulan kami Program unggulan Rumah Desa Hebat Yang memang mana Kami fake bagaimana memperjuangkan HAD untuk bisa kuliah Orang yang tidak punya Atau keluarga yang tidak men-support Khususnya yang dari faktor finansial ya Pak Itu yang sangat urgent banget Untuk kami perjuangkan Nah apa yang upaya kami untuk melakukan hal itu Untuk mewujudkannya itu Ya kami kayak door-to-door ke desa loh Pak Door-to-door ke desa Ketemu orang tuanya Meyakinkan orang tuanya Memberikan motivasi kepada adik-adik Dan kami bantu mulai dari administrasi Pak Kalau di desa itu pasti kebingungannya administrasi Pak Kalau berkaitan dengan beasiswa gitu Oke Ya tapi kan pesannya gini ya Mas Rizal ya Proses perkuliahan Daftar kuliah Itu kan sekarang prosesnya kan semuanya berlangsung secara online Siapapun kan dapat akses untuk mendaftar Siapapun orang berhak tahu tentang itu Kenapa gitu loh Harus ada program seribu sardana itu gitu loh Mas Rizal Ya memang kalau di desa Pak Yang kita ketahui Bagaimana mereka ketimpangan masih ada Mereka kurang akses informasi gitu Itu yang pariharjun Pak Kekurangan informasi mereka Apalagi sekarang dunia digital kan Pak Dunia online kan itu Adik-adik itu sangat kesulitan gitu Bahkan orang tuanya pun nggak tahu Dan itu banyak kasus-kasus seperti itu Pak Berarti mereka banyak yang belum tahu ya Misalnya nih Di Poltera nih misalnya ya Mas Rizal Di Poltera ini kan Kayak misalnya di jalur PMDK SNMPN itu kan pertama Tidak ada biaya pendaftaran Kemudian tidak ada uang gedung Sistem perkulihannya Sistemnya uang kuliah tunggal Dimana nanti biayanya kan diukul Dari kemampuan orang tua Itu hal-hal seperti itu tuh Masih banyak orang yang belum tahu ya Apalagi kan ini Sekarang kan online semua Meskipun ini Pak Di Poltera Kemarin itu memang saya Menyampaikan dengan suara lantang Adik-adik untuk bisa tes di jalur PMDK Jalur SNMPN Dan jalur lainnya Tentu ini menjadi satu bentuk Bagaimana adik-adik bisa Ngambil start awal gitu Pak Dan sayangnya Kebanyakan sih tidak menyebutkan semuanya Tapi kebanyakan sekolahnya pun juga Tidak paham untuk memasukkan PMDK Dan SN itu Dan itu menjadi problem dan PR besar bagi saya Iya, iya, iya Karena iya betul Karena memang mungkin informasi itu belum tersampai Atau mungkin beberapa orang tua Yang ada di desa Itu ya Itu masih berkaca dari yang sebelum-sebelumnya Yang mana waktu itu belum ada beasiswa Belum ada sistem UKT Sehingga mereka menganggapnya kuliah itu mahal gitu loh ya Betul Pak Oke, oke Mas Rizal Selama jeningan keliling nih Ke desa door-to-door tadi kan ya Ke setiap rumah-ke rumah Apa yang Mas Rizal temukan gitu loh Yang paling Yang paling apa ya Yang paling menonjol yang kalian temukan Di masyarakat itu apa sih Mas Rizal Iya Selama saya door-to-door Saya berusukan ke desa-desa Untuk menyampaikan program ini Dan kami selaku ketuanya juga akan mendampi secara total gitu Yang saya temui itu Pak Begitu banyak adik-adik yang ingin kuliah Tapi kebingungan mereka harus curhatnya ke siapa Kalau ada beberapa sekolah yang tidak paham untuk mendaftarkannya Apalagi melalui sistem online Bagaimana dengan adik ini Pak Dan ini menjadi sebuah warning bagi saya Dan ini tertampar banget Sampai saya kawal Pak Mulai dari administrasi kemarin Apalagi yang masuk koltera kemarin Banyak SN itu Sehingga ini menjadi sebuah PR Pak Mereka itu ingin kuliah Cuma kebingungan Pak Caranya gimana Kebingungan Sehingga saya datang ke rumahnya gitu Gimana deh Ya kadang ini menjadi persoalan juga ya Kadang kan ada beberapa siswa itu juga Apa namanya Ketika dia bingung Ya berhenti di situ gitu ya Iya Pak Maka perlu pendampingan-pendampingan seperti itu Kira-kira sudah ada berapa jumlah siswa yang masih dampingin tuh Untuk di sampang ini Iya Kalau sekarang sih ratusan Pak Ratusan ya Untuk kami dampingi otomatis Tidak bisa sendirian Saya punya jumlah yang sangat fantastis itu Pak Tapi kami juga ada tim Yang mengurusi untuk Bagaimana administrasi KIP-nya Bagaimana saya mendampingi ke kampusnya Untuk mengadvokasi dan lain sebagainya gitu Dan juga banyak sih Pak Bahwasanya adik-adik yang punya KIP sekolah Selayaknya itu seharusnya menjadi sekolah prioritas Malah tidak terdaftar Di KIP kuliahnya Pak Dan itu saya sering bilang ke operator sekolahnya Bahwa adik yang punya KIP sekolah Silahkan dimasukkan ke dapur Biar apa mendapatkan sekolah prioritas Ketika mau kuliah Kasihkan adik-adik kata saya Banyak KIP sekolah ya Iya tapi tidak masuk Tidak ada di TKS gitu ya Oke oke Berarti gini ya Mas Dizal Memang itu problem sih Selain problem itu Bagaimana Mas Dizal nih Kalau di desa itu kan biasanya Banyak faktor nih Orang tidak kuliah Mas Dizal selain faktor Informasi tadi Ada faktor lain seperti Lingkungan Kemudian orang tua Pernah tidak punya pengalaman gitu loh Ketika di lapangan Orang tuanya Apa ya Ya ush gak mau Jangan usah mas Anak saya gak usah kuliah aja Biar nikah aja Biar kerja aja Pernah tidak punya pengalaman Sebuah-sebuah Ya sering sih Makanya saya ini Banyak belajar dari pengalaman Ketika saya door-to-door Kadang dari lingkungan Ada bahasa yang sering saya Mukan Apa ce Wah tang-tangke Bahasa gitu Wah ala kole mobil Gimana tak kuliah gitu Wah Apa ce Makanya kuliah Wah Makanya ngambih biaya benyak Tetap Tidak jadi apa-apa gitu ya Itu mungkin Stigma yang masih ada Di masyarakat pak Dan ini menjadi Sebuah PR besar Saya lebih fight Bagaimana meyakinkannya Gitu Dan ini menjadi satu warning Apalagi Miskomunikasi juga sih Kadang Ada orang itu Ketika berbicara Keperawatan Bicara kuliah Itu tentu mahal Bahasanya Betul Kota-kota Mampukan tengah Takut putus di tengah jalan Karena biaya Dan itu menjadi Sebuah warning Bagaimana saya menjelaskan Bagaimana menjelaskan secara rinci Makanya kemarin Saya ke Pak Taufik Tolong jelaskan ke saya Biar saya yang menyampaikan Ke desa Jika Bapak gak bisa Kata saya Saya sebagai fasilitator Memang ini jadi persoalannya Bagaimana saya Dalam artian Oke sekarang teknologi Sudah berkembang Informasi disampaikan Dengan teknologi Tapi teknologi Tidak saat ini Tidak semuanya Bisa menjangkau Kepada masyarakat Yang di desa Apalagi orang tua Karena faktor lain Dari anak itu Melanjutkan studi itu Adalah orang tua Faktor dukungan Dari orang tua Dan di beberapa Desa itu Orang tua masih Menganggap Minsetnya itu Kuliah mahal Kuliah mahal Sehingga Mereka itu Ragu untuk Mendaftarkan Anaknya kuliah Karena pertama Takut gak bisa bayar Takut di tengah jalan Berhenti Padahal Banyak program-program Pemerintah sekarang Yang kuliah itu Murah banget Kalau di Poltera itu Kalau UKT Ya Mas Rizal ya Kalau UKT itu Kisarannya itu Dari 500 ribu Ada 1 juta Ada mahasiswa yang Bayar tiap 6 bulan Atau tiap semester Itu hanya bayar 500 ribu Itu mungkin Informasi yang belum Makanya Saya undang Mas Rizal ini Sebagai funder Dari rumah desa Hebat Karena jaringannya Di desa Sudah sangat kuat Dalam artian Membantu Menyampaikan Informasi ini Kepada masyarakat Oke lanjut Mas Rizal Dari Dari jalur Yang sudah di tahun ini Ini udah program Di tahun ini ya Mas Rizal Baru dimulai ya Tahun kemarin Tahun kemarin sudah ada Tahun kemarin sudah ada Sekarang lanjutannya ya Sudah banyak nih Yang diterima di beberapa kampus Ya sudah Alhamdulillah sih Pak Dan sekarang memang Faktor Target saya setidaknya Ratusan lah Pak Yang bisa keterima Dan mereka punya Kesempatan untuk Bisa kuliah Ini ya Saya memang perjuangkan Hari ini Makanya konsolidasi Siang malam Pak Sampai ke Jakarta Itu pembahasannya Seribu Sarjana ini Mas Rizal Kok ihlas sih Ngelak Ini pertanyaan kan Kok ihlas sih Ngelak Ini kan Apa ya Pasti capek Tenaga Bisa-bisa juga biaya Kan gitu ya Mas Rizal Kok ihlas sih Keliling Keliling ke desa Dampingi anak-anak Saya tahu Saya juga sering terima nih Pertanyaan Pak Pasti itu Nggak kenal waktu Masih jam 12 malam Jam 1 malam Jam 11 malam Pasti gue hubungi Mas Rizal gitu Itu pasti kan Apa ya Kalau orang yang normalnya kan Terganggu nih Mas Rizal Kenapa Mas Rizal Islas itu Apa yang diinginkan Mas Rizal itu Apa sebenarnya itu Karena memang Ini sih Pak Berangkat dari Sebuah awal Adanya program Seribu Sarjana Sebuah komitmen Bahwa dulu Saya ingin kuliah Memang harus VK Harus kerja Cari uang sendiri Sampai pecah Konsentrasi Dan waktu itu Saya pernah Itu pengalamannya Mas Rizal dulu ya Karena memang Semua ada latar belakang Kenapa hadirnya program itu Tentu saya juga Karena awal-awal kuliah Memang harus VK Saya harus jualan PAYA ke kampus Dan lain sebagainya Dan saya pernah Bilang bahwa Janganlah adik-adik saya Kalau saya dikasih Kekuatan sama Allah Dikasih kesempatan Dan potensi Maka saya Akan memperjuangkan Adik-adik tersebut Pak Memang Iya Ini banyak isu Yang menyebar Bahwa Untuk apa sih Dan saya percaya Bahwasannya Orang yang mempermudah Orang akan dipermudah Pak Buktinya hari ini Saya Contoh sederhananya Kemarin ketemu Pak Anies Loh Batoko Nasional Itu bonusnya dari mana Kata saya Saya gak pernah menyangka Ketemu beliau gitu Bisa makan Malam sama beliau Impian semua orang Impian semua pemuda gitu Itu dari bonus Dan saya percaya itu Pak Saya selalu menemukan hal itu Bahkan pekerjaan pun Banyak ditawarkan Gara-gara program Seribu Sarjana Gimana ada keikhlasan Di situ aja jalan Pak Dan saya percaya itu sih Meskipun kontak saya itu Sudah 2000 lebih Pak Yang harus Setiap malam Terima Cetanya adik-adik gitu Oke keren Memang Memang Apa namanya Hal-hal seperti itu Memang butuh kelelasan Dalam artian Ya Karena itu tidak mudah Tidak gampang Dalam artian Kita mempasilitasi Anak-anak desa Untuk Dia bisa kuliah Dalam artian Mendampingi Pendaftaran KIPK-nya Ya kan Mendaftarin Pendaftaran Di saldi jalurnya Yang belum lagi Nanti masih Apa namanya Orang tua Ada yang tidak setuju Harus berbicara Dengan orang tua Gitu ya Mas Rizal Oke Apa pengalaman ini Pengalaman yang paling Mas Rizal ingat Sampai sekarang Tentang Selama keliling ke desa Ya Tentu Banyak bonus Dan privilege Keistimewaan Ketika saya bertemu Dengan Masyarakat Ketemu dengan orang tuanya Dan walinya Waktu itu Ada salah satu Mahasiswa yang kami Perjuangkan Di 2021 itu Pak Dia Orang tua ibunya Sudah meninggal Ayahnya sudah Menikah lagi Dan dia bersama Mbahnya Mbahnya itu Kayak fake banget Untuk mempuliahkan Tapi dengan pernyataan Beliau gak punya apa-apa Akhirnya Saya bilang Bismillah Dek Kalau kamu masih Siap punya keinginan Untuk kuliah Siapkan administrasinya Besok saya Yang akan memperjuangkan Dan saya Dampingi betul Pak Mulai dari administrasi Ke kampusnya Mulai dari pembuatan Semuanya Karena ini Sebagai tanggung jawab saya Entah kenapa Saya nunggu informasi Pengumuman Dan dia dinyatakan Lolos beasiswa itu Mbahnya itu Sampai Makasih Sampai naik Sampai segitunya Dan ini menjadi Privilege Dan sebuah sejarah Yang tidak akan Pernah saya lupakan Dan ini menjadi Sebuah hal Yang membuat saya Hidup saya harus Bermakna seperti ini Kepuasanya Mungkin doa saya Tidak ditembus Mungkin doanya Orang lain yang Bisa mengantarkan Saya nanti Ke suksesan Dan itu sih Kepuasan ya Kepuasan batin Katanya ada ini Mas Rizal Ada yang Anaknya tukang bakso Oh iya Gimana ceritanya Iya kemarin Saya beli bakso Saya nanya pak Ke adek ini Oh dia jual bakso Adek itu Iya jual bakso Dek kuliah dimana Dia jawab Gak kuliah kak Loh Kenapa gak kuliah Saya pengen masuk Keperawatan gitu Tapi gak punya uang kak Gitu Nah Adek Tapi kamu ingin kuliah ya Iya kak Dari dulu Padahal lulusan 2020 Sudah 2 tahun Iya Karena faktornya Gak punya biaya Dan mereka akan takut pak Apalagi Berbau kesehatan Pasti nominalnya Pasti mahal Gitu gak mungkin lah Terus kemudian Mas Rizal jelaskan Iya saya jelaskan Bismillah Dek Ayo kita doakan saya Saya akan memperjuangkan kamu Gitu Dan nanti Kamu siapkan administrasinya Biar saya nanti Yang ngurus ke IP Dan lain sebagainya Dan dia Poltera tujuannya Gitu Semoga aja Poltera Semoga Itu berarti Kalau 2020 Dijalur SBMPN Semoga nih Anak penyugah bakso Dia membantu orang Selamanya Punya niat kuliah Sejak dulu Cuma Karena Keterbatasan informasi Apa namanya Ya Gak jadi kuliah Karena juga gak ada yang Ngedamping Kalau sekarang Saya mulai dari Saya kasih buku Panduannya Mulai dari Administrasi saya yang ngurus Semoga lah Bismillah Nanti Daftar aja Saya bismillah Poltera Ini ada Ini Mas Rizal Monggo Apa harapan Mas Rizal Untuk Anak-anak Di desa Khususnya Karena Sejauh ini Mas Rizal Dari data Yang kita punya Itu masih Minim sekali Anak desa Yang melanjutkan kuliah Mungkin Mas Rizal Ada pesan Untuk Apa namanya Teman-teman Di Di desa Siswa-siswa yang ada di desa Bahwa pendidikan itu penting Iya Bukan persoalan Nanti dulus Dulus kuliah itu Jadi apa Bukan usaha yang kerja Tapi Pendidikan itu Hal yang penting Harus mereka Jalani gitu Monggo Mas Rizal Silahkan Ya Buat adik-adik saya Buat adik-adik semuanya Yang ada di desa Saya selalu bilang Dan mengatakan Semuanya Termasuk anak desa Orang tuanya Tukang beca Siapapun mereka Siapapun dia Punya hak dan kesempatan Untuk bisa kuliah Faktor finansial itu Bukan menjadi penghalang Bukan menjadi Teman-teman berhenti Untuk bisa Bermimpi Ke perguruan tinggi Masih banyak cara Selagi saya masih sehat Dan masih bisa memperjuangkan Saya selalu bilang Bahwa Saya akan siap Memperjuangkan kalian Dan itu menjadi Salah satu Bentuk ikhtiar kami Dan saya selalu bilang Kepada adik-adik Tetap Mempunyai harapan besar itu Dan saya Meyakini Lebih baik Kamu kuliah Gak kerja Tapi berpendidikan Pak Daripada kamu nanti Menyesal di suatu hari Bahasa maturuan itu Lebih baik kastah andi Daripada Kastah tandi Bahasa sederhananya Seperti itu Dan saya Insya Allah Mengupayakan betul Apa Yang adik inginkan Buktinya saya Dari 2000 chat Saya tetap bales Satu-satu Sebagai bentuk sayangnya Kepada adik-adik Sebagai bentuk Ikhtiarnya saya Kepada adik-adik Bahwa saya siang malam Sudah konsolidasi Dengan beberapa kampus Kemarin ke Jakarta Menyampaikan Seribu Sarjana ini Ini menjadi sebagai Semoga menjadi Bagian ikhtiar kami Bahwa Saya dan teman-teman Rumah Desa Hebat Berupaya penuh Sampai hari ini Untuk memperjuangkan Kalian Termasuk Pak Bupati Sampang Juga mendukung Adanya Program Seribu Sarjana Yang digegas oleh Rumah Desa Hebat Betul ya Pak Sejal Kemarin beliau juga Menyampaikan Apresiasi kepada kami Dari tim Rumah Desa Hebat Bahwa Ini adalah terobosan Pertama kali Yang diadakan oleh komunitas Dan ini Impactnya adalah Jangka panjang Bagaimana saya meningkatkan IPM yang ada di Kabupaten Sampang Dan saya berharap Poltera menjadi Satu partner Salah satu partner Yang bisa Mewujudkan mimpinya saya Dan teman-teman tersebut Terima kasih Mas Rizal Atas Apa namanya Apa namanya Kejakerasnya selama ini Dalam artian Banyak Banyak sebenarnya Buktinya ada beberapa Mahasiswa juga Yang daftar di Poltera itu Ya Itu juga Informasinya dari Rumah Desa Hebat Intinya Sampang Mari kita saling Kolaborasi Untuk Sampang Yang hebat Bermertabat Nantinya Untuk kemajuan Sampang Khususnya Dan Madura pada Umumnya nanti Dan nanti itu Fakta apa Namanya Akhirnya nanti akan Meningkatkan IPM di Madura Khususnya Sampang Terima kasih Terima kasih Dari Rumajang Dari Rumajang Semua wilayah Di Indonesia Semua orang Baik di desa Mau di kota Mau di kepulauan Atau dimanapun Punya kesempatan yang sama Untuk menikmati pendidikan Masuk kuliah Terima kasih Sampai ketemu di podcast berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa